Intro Hai sahabat asik film Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke Yang lagi sakit hati Semoga lekas sembuh Dan yang lagi kekosongan hati Segera terisi ya Agar hidup tetap enjoy Jangan lupa bersyukur Dan tetap full senyum Di sepanjang hari Oke pada episode kali ini Mimin akan ngebahas Film seru yang berlatar kisah Pada perjuangan seorang bocah Yang penuh dengan tantangan Untuk bertahan hidup Demi menjadi sosok pendekar Kuat dan hebat Film ini merupakan Sekuai lanjutan dari pendekar Pemanah Raja Wali Tentu untuk kalian yang belum menonton Sekuai sebelumnya Bisa cek di kolom deskripsi Pada video ini Ya adalah Bagaimana kisah perjalanan Dan endingnya Untuk kita tak usah berlama-lama Langsung saja Siapin kopi hududnya Dan sama-sama Satu Dua Tiga Semongkoh Film Dibuka dengan diperlihatkan Di sebuah sekte ujung kulon Yang bernama Sekte Makam Kuno Salah satu murid perguruan Yang bernama Limoco yang tak kerasan Berada di dalam perguruan Ia berencana kabur Mencari nafas segar Demi kehidupannya Di masa depan Tentu dengan bohong Ia mengatakan Di hadapan Nenek Sun Akan sakit kudis Dan demam Yang saat ini Ia rasakan Melihat keadaan Limoco Nenek Sun Menyuruh istirahat Selama tiga bulan Agar sakit Yang dideritanya Segera pulih Nonalung yang mengetahui Jika kakak Seperguruannya Berbohong Ia memilih diam Tak memberitahu Pada Nenek Sun Akan kenyataan Yang sebenarnya Tak ingin hilang Kesempatan Untuk kabur Di sini Limoco meminta Tolong Nonalung Agar dapat Mengambil makanan Yang dihantar Nenek Sun Guna menutupi Rasa curiga Nonalung yang mengerti Jika seniornya Hendak kabur Ia berusaha Menasehati Limoco Bahwa meninggalkan Sekte makam kuno Merupakan larangan Besar bagi perguruan Tak peduli Dengan hal tersebut Limoco tetap pergi Meninggalkan Sekte makam kuno Melewati terowongan Jalan rahasia Yang sudah dipersiapkan Sesampainya Di dunia luar Terlihat Limoco Nampak senang Dan bahagia Melihat segala hal Yang unik Dan menarik Yang belum pernah Ia temui Sebelumnya Karena dari kecil Tumbuh Dibesarkan Di dalam Perguruan Sekte makam kuno Tentu Limoco Belum paham Cara berkomunikasi Maupun berinteraksi Dengan baik Hal itulah Yang membuat dirinya Ringan tangan Membunuh orang Akibat tersinggung Karena ucapan Atau perbuatan Mereka Para pedagang Yang tak terima Melihat saudaranya Mati dalam kondisi Mengenaskan Dengan dendam Mereka mengejar Arah kepergian Limoco Tentu dengan Ajan teknik Racun es Pematikan Limoco Dapat dengan Mudah menumbangkan Bahkan Membunuh Mereka Semua Karena Keberingasan Yang tak Memandang Bulu Dalam Membunuh Limoco Dijuluki Peri Ular Merah Oleh Semua Warga Desa Besok Harinya Para pedagang Yang selamat Ia menemui Seorang pendekar Ahli jebakan Yang bernama Luzan Dengan Maksud Meminta Agar pendekar Lu bersedia Membantu Melumpuhkan Dan menangkap Nonali Yang keberadaannya Dinilai Membahayakan Untuk Semua Orang Dari Segala Siasat Dan Rencana Yang sudah Dipersiapkan Besok Paginya Pendekar Lu mulai Melakukan Pelacakan Untuk Menemukan Keberadaan Nonali Tentu Di sebuah Taman Bunga Matahari Inilah Tuan Lu Berpura-pura Mengajak Kenalan Dan Merayu Nonali Agar Jatuh Hati Padanya Tak Sebatas Itu Tuan Lu Juga Berpura-pura Melindungi Nonali Selayaknya Pahlawan Untuk Menghentikan Para Pendekar Yang Terus Memburu Dan Ingin Membunuhnya Bahkan Pendekar Lu Juga Seketika Mencium Hangat Nonali Sambil Mengatakan Di hadapan Para Pendekar Nonali Yang Tetap Geram Melihat Para Pendekar Yang Sok Jaguan Dengan Kedipan Mata Dirinya Melesatkan Jarum Es Mematikan Ke Arah Mereka Melihat Teknik Kemampuan Belah Diri Nonali Yang Tak Bisa Dianggap Remeh Dengan Penuh Hati-hati Pendekar Lu Menjaga Sikap Sambil Merayu Mengajak Nonali Dengan Mengatakan Bahwa Jiangnan Masih Memiliki Tempat Yang Indah Dengan Pergiur Akan Rayuan Tersebut Malam Harinya Terlihat Pendekar Lu Membawa Nonali Pergi Untuk Mencuri Roti Bakpau Bakar Di Kedai Mbok Darmi Meski Hanya Sebah Roti Terlihat Nonali Mulai Menunjukkan Ketertarikan Pada Pendekar Lu Dengan Mengatakan Akan Ikut Kemana Pun Arah Dari Kepergian Merasa Jika Rencananya Berjalan Dengan Mulus Pendekar Lu Sengaja Membawa Nonali Untuk Melihat Festival Lampu Lampion Untuk Merayakan Keberhasilan Rencananya Untuk Membunuh Nonali Pendekar Lu Yang Tak Tega Yang Memilih Meninggalkan Rencana Tersebut Dan Memilih Untuk Membawa Nonali Pergi Dari Sana Di Samping Sungai Pendekar Lu Menceritakan Semua Misinya Di Hadapan Nonali Bahwa Dirinya Dan Para Pedagang Hendak Membalaskan Dendam Atas Perbuatan Kejian Sudah Engkau Lakukan Namun Aksi Tersebut Ia Cegah Sebab Dalam Fikiran Pendekar Lu Nonali Bukanlah Seburuk Dan Sejahat Apa Yang Berada Di Fikiran Orang Lain Mendengar Ungkapan Tersebut Terlihat Nonali Tak Marah Pada Pendekar Lu Meskipun Dirinya Sempat Berniat Ingin Membunuh Untuk Menutupi Rasa Kecewa Nonali Memberikan Sekuntum Bunga Kenangan Sebagai Simbol Bahwa Mereka Pernah Saling Mengenal Meski Belum Terlalu Mendalam Singkat Cerita Keesokan Harinya Pendekar Lu Diikat Oleh Para Pedagang Karena Dianggap Sebagai Pengkhianat Dalam Keadaan Yang Terdesak Dan Hampir Terjatuh Inilah Untungnya Nonali Datang Tepat Waktu Menyelamatkan Pendekar Lu Dari Jeratan Mereka Nonali Yang Takut Kehilangan Ia Mengungkapkan Isi Hati Di Hadapan Pendekar Lu Bahwa Dirinya Sengaja Kembali Atas Dasar Rasa Cinta Karena Saling Cinta Dan Sayang Pendekar Lu Seketika Mempok-pok Nonali Sebagai Bukti Nyata Bahwa Dirinya Juga Suka Padanya Sambil Bercerita Mesra Pendekar Lu Meminta Nonali Agar Berhenti Membunuh Sebab Manusia Memiliki Hak Untuk Hidup Namun Setibanya Di Dalam Rumah Mereka Kembali Dikejutkan Akan Kemunculan Para Pendekar Yang Tetap Memburu Mereka Rasa Terancam Nonali Melesatkan Serangan Untuk Melumpuhkan Salah Satu Pendekar Sebagai Geretakan Agar Mereka Dapat Berhenti Memburu Dan Mengganggunya Kembali Karena Sebelumnya Sudah Berjanji Disini Pendekar Lu Terlihat Kecewa Sambil Memarahi Nonali Yang Tak Bisa Memegang Omongannya Karena Tak Ingin Disalahkan Nonali Menjawab Bahwa Dirinya Melakukan Hal Sedemikian Demi Menyelamatkan Orang Yang Paling Ia Sayang Sadar Jika Kekasihnya Tak Jago Kung Fu Nonali Sengaja Melatih Pendekar Lu Agar Ia Dapat Menjaga Diri Di Saat Dirinya Tak Bersama Sedangkan Di Sisi Lain Pendekar Hebat Murid Kaisar Selatan Yang Bernama Pendekar Tong Terlihat Dihadang Oleh Para Pendekar Yang Memiliki Motif Dendam Berkeinginan Untuk Membunuhnya Meski Ilmu Penurakan Pendekar Tong Sangatlah Tinggi Yang Mampu Mengalahkan Musuhnya Dengan Tangan Kosong Namun Disini Ia Terjatuh Akibat Terkena Sayatan Pedang Dari Musuhnya Dalam Kondisi Lemah Inilah Untungnya Pendekar Tong Diselamatkan Oleh Hai Yun Yang Kebetulan Lewat Disana Selama Dua Hari Tak Sadarkan Diri Akhirnya Pendekar Kartong Membuka Mata Yang Membuat Nonayun Sangat Senang Melihatnya Namun Di Waktu Yang Hampir Bersamaan Rumah Nonayun Digerebek Para Warga Akibat Membawa Seorang Pria Dengan Diam-diam ART ART Tidak Yang Dengan Menjelaskan Nonayun Yang Memerintahkan Para Pengawalnya Untuk Menyeret Membang Nonayun Di Sel Penjara Dekar Tong Yang Tak Ingin Melihat Nonayun Kembali Celaka Sambil Mengungkapkan Rasa Terima Kasih Yang Memberi Hadiah Pada Nonayun Dengan Melatih Satu Teknik Jurus Kung Fo Sebagai Modal Untuk Menjaga Diri Tak Berselang Lama Keesokan Harinya Setelah Sampai Dikubuk Tempat Tinggal Terlihat Menekar Tong Memperhatikan Lukisan Yang Baru Selesai Ia Buat Yang Mana Lukisan Tersebut Tak Lain Ialah Gambar Nonayun Sang Istri Yang Sudah Lama Tak Merasakan Sentuhan Manja Yang Memujuk Suaminya Untuk Bersenang Senang Di Atas Ranjang Mungkin Karena Sudah Bosan Menekar Tong Seketika Pergi Keluar Dari Kamar Meninggalkan Sun Yang Sang Istri Perasa Jika Lukisan Tersebut Ialah Seorang Pelakor Nonasan Berusaha Melacak Akan Jati Diri Sosok Wanita Pelakor Tersebut Dan Benar Saja Disini Nonasan Melesat Menyerang Nonayun Yang Dianggap Sebagai Pelakor Karena Terjadi Kesalahpahaman Disini Nonayun Menjelaskan Bahwa Dirinya Tak Memiliki Hubungan Apapun Dengan Pendekar Tong Bahkan Disini Nonayun Juga Mengatakan Baginya Pendekar Tong Itu Terlalu Tua Untuk Dia Jadikan Sebagai Pendamping Hidupnya Namun Di Waktu Yang Bersamaan Inilah Pendekar Tong Datang Menghampiri Mereka Yang Terlihat Sedang Satru Pendekar Tong Yang Tak Ingin Berbohong Dengan Perasaan Ia Mengatakan Di Hadapan Istrinya Jika Nonayun Akan Segera Ia Pinang Mendengarkan Kenyataan Tersebut Tentu Nonayun Seketika Menolak Keras Karena Pendekar Tong Ia Anggap Berondong Tua Yang Tak Layak Untuk Nona San Yang Tak Ingin Terjadi Hal Buruk Ia Berusaha Membujuk Nonayun Agar Dapat Menuruti Keinginan Suaminya Sebab Jika Gilanya Sudah Kumat Maka Sangat Membahayakan Bagi Dunia Percintaan Malam Harinya Di Saat Upacara Pernikahan Hendak Berlangsung Nonayun Yang Memang Tak Suka Dengan Pendekar Tong Ia Memohon Dihadapan Nonasan Agar Dapat Membantu Acara Pernikah Hanya Tak Terlaksana Dan Benar Saja Disini Pendekar Tong Sangat Terkejut Bahkan Marah Pada Istrinya Yang Sengaja Telah Mengagalkan Acara Pernikahan Tak Berselang Lama Esok Paginya Di Saat Berlatih Teknik Pedang Tiba-tiba Pendekar Lo Dikejutkan Kemunculan Seseorang Yang Melesat Menyerang Dirinya Karena Reflek Tentu Dengan Tak Sengaja Orang Tersebut Terhunus Pedang Mati Seketika Yang Ternyata Orang Tersebut Ialah Suruhan Nonali Yang Sengaja Di Perintah Agar Suaminya Memiliki Keberanian Untuk Membunuh Di Saat Sedang Teranjam Tentu Disini Dirinya Sangat Marah Bahkan Kecewa Dengan Istrinya Akibat Kecewa Yang Diselimuti Amarah Pendekarlu Melampiaskan Perasaannya Dikedembok Darmi Sambil Meminum Kopi Hitam Kapal Api Yang Mentelerkan Nonayun Yang Kebetulan Melintas Ia Sengaja Menghampiri Pendekarlu Untuk Ia Sadarkan Agar Tak Membuat Kericuhan Yang Berimbas Dengan Keselamatannya Sendiri Merasa Merasa Bersalah Pendekarlu Meminta Maaf Dihadapan Nonayun Atas Tindakan Yang Usai Ia Lakukan Bahkan Disini Pendekarlu Juga Mengatakan Akan Mencari Tanaman Herbal Sebagai Ganti Ruki Dari Kesalahannya Pendekarlu Yang Merasa Cocok Dan Lebih Nyaman Ia Mengatakan Yang Sesungguhnya Dihadapan Nonayun Jika Jantungnya Terus Berdebar Dan Bahagia Dapat Bertemu Secara Tak Sengaja Dengannya Kesokan Paginya Di Halaman Rumah Pendekarlu Terkejut Melihat Kehadiran Nonayun Yang Tiba-tiba Datang Dengan Muka Penuh Beban Dan Ancaman Disana Yang Ternyata Nonali Sengaja Menangkap Nonayun Agar Ia Dapat Melatih Suaminya Dengan Baik Jika Tidak Maka Dirinya Tak Segan Untuk Membunuhnya Paham Dengan Karakter Sang Istri Pendekarlu Menyuruh Nonayun Untuk Pergi Dari Sana Namun Hal Tersebut Ditolak Oleh Nonayun Yang Mengatakan Akan Pergi Jika Pendekarlu Juga Ikut Pergi Bersamanya Bahkan Disini Nonayun Juga Mengatakan Akan Menaruhkan Nyawanya Demi Membebaskan Kesedihan Yang Dirasakan Oleh Pendekarlu Siang Harinya Dengan Rasa Senang Nonayun Menunjukkan Hasil Karya Kain Jahitan Di Hadapan Sang Suami Namun Disini Pendekarlu Tak Merespon Satu Patah Katapun Di Hadapan Sang Istri Di Waktu Yang Bersamaan Inilah Nonayun Sengaja Datang Sambil Menodongkan Senjata Sebagai Gertakan Agar Nonayun Dapat Melepaskan Dirinya Dan Pendekarlu Untuk Pergi Tak Sebatas Itu Nonayun Juga Mengatakan Bahwa Selama Ini Rasa Cinta Pendekarlu Terhadap Hanyalah Terpaksa Setelah Berhasil Melarikan Diri Pendekarlu Mulai Mengungkapkan Perasaan Yang Sesungguhnya Di Hadapan Nonayun Bahwa Dirinya Benar-benar Cinta Dan Sayang Kepadanya Karena Memiliki Rasa Yang Sama Akhirnya Mereka Memutuskan Untuk Bercocok Tanam Menjalin Ikatan Tali Suci Sebagai Simbol Cinta Yang Sejati Namun Permasalahan Mereka Tak Cukup Sampai Disitu Sebab Nonali Tetap Melacak Akan Kepergian Mereka Atas Rasa Sakit Yang Telah Dihianati Oleh Suaminya Tentu Disini Dernyata Akan Membiarkan Nonayun Tetap Hidup Namun Dengan Tragis Pendekar Lu Seketika Melesatkan Tembakan Busur Panah Untuk Melerai Pertarungan Tentu Disini Hati Nonali Sakit Tersayat Sayat Melihat Suaminya Lebih Memilih Wanita Lain Ketimbang Dirinya Dalam Emosi Yang Memuncak Inilah Untungnya Pendekar Tong Datang Tepat Waktu Menghentikan Ambisi Nonali Yang Hendak Membunuh Calon Istrinya Namun Disini Pendekar Tong Seketika Melesat Menyerang Pendekar Lu Setelah Mendengar Penjelasan Nonayun Yang Mengatakan Jika Pendekar Lu Ialah Suaminya Melihat Hal Tersebut Nonali Juga Mengambil Tindakan Menyandra Nonayun Dengan Mengatakan Tak Segan Untuk Membunuh Jika Kekasihnya Tak Segera Dilepaskan Pendekar Yun Yang Sudah Diselimuti Rasa Kecewa Dan Benci Ia Lebih Memilih Mati Daripada Kembali Dengan Nonali Di Saat Hendak Menghunuskan Pedang Untungnya Sang Pendekar Tua Berhasil Menghentikan Aksi Nonali Dengan Teknik Kungfu Tingkatan Tinggi Yang Ia Kuasai Mengerti Jika Yang Hadir Ialah Master Of Sivu Pendekar Tung Seketika Sujud Lutut Di Hadapannya Yang Mana Pendekar Tua Tersebut Ialah Guru Santong Yang Bernama Yideng Pendeta Sakti Dari Kaisar Selatan Mengerti Jika Kemampuan Kungfunya Berbanding Jauh Nonali Menghentikan Serangan Sambil Mengatakan Sumpah Akan Tetap Membalaskan Dendam Atas Rasa Sakit Hati Yang Telah Dihianati Tentu Nonali Akan Kembali Datang 10 Tahun Kedepan Untuk Membunuh Mereka Semua Singkat Cerita Keesokan Harinya Terlihat Nonali Kembali Mendatangi Perguruan Sekte Makam Kuno Namun Disini Kedatangannya Ditolak Sang Guru Sebab Ia telah Melanggar Aturan Sekte Makam Kuno Yang Dilarang Keras Keluar Meninggalkan Perguruan Apalagi Sampai Kenal Terpikat Akan Pesona Para Lelaki Karena Tak Ada Lagi Kesempatan Baginya Untuk Kembali Nonali Yang Merasa Sakit Hati Yang Melangkahkan Kaki Bersumpah Akan Membalaskan Semua Orang Yang Telah Menyakiti Dan Membuatnya Menderita Singkat Cerita 10 Tahun Pun Berlalu Terlihat Api Kemaraan Dendam Nonali Semakin Membara Yang Tetap Melakukan Onar Bahkan Membunuh Para Warga Yang Dianggap Memiliki Hubungan Dengan Mantan Suaminya Dianggap Keberadaan Nonali Sangatlah Membahayakan Pendeta Kyu Chuji Tetua Di Perguruan Kuan Zen Sengaja Mengumpulkan Semua Muridnya Dengan Menyurut Zibing Menuju Perguruan Sekte Makam Kuno Untuk Memberitahu Kenyataan Yang Usai Dilakukan Oleh Nonali Pada Tetuanya Tenali Yang Mengerti Kabar Jika Gurunya Telah Tewas Dia Sengaja Datang Untuk Memberi Salam Penghormatan Terakhir Kalinya Namun Nonali Tak Memberi Izin Seniornya Untuk Masuk Sebab Itu Semua Sudah Perintah Paten Dari Mendiang Sang Guru Saat Hendak Pergi Di Waktu Yang Bersamaan Inilah Dia Di Hampiri Murid Kutusan Perguruan Kuang Zen Yang Seketika Memberitahu Jika Lim Co Murid Perguruan Sekte Makam Kuno Telah Membuat Onar Yang Tak Sedikit Orang Dibunuhnya Untuk Itu Zibing Mengatakan Bahwa Perguruan Kuang Zen Akan Ikut Campur Jika Kejahatan Lim Co Tak Segera Dihentikan Dengarkan Ungkapan Tersebut Seketika Lim Co Menyerang Murid Utusan Perguruan Kuang Zen Atas Perkataan Yang Usai Ia Dengarkan Tak Ingin Terjadi Hal Buruk Dan Lalu Melesat Keluar Bertarung Menghentikan Aksi Kakak Seperguruannya Karena Kekuatan Kung Fu Yang Berbanding Jauh Nenali Memulih Pergi Dengan Memasang Raut Wajah Penuh Benci Dengan Adik Seperguruannya Disini Nenalum Juga Memberitahu Zibing Jika Lim Co Saat Ini Bukanlah Murid Asal Dari Sekte Makam Kono Akibat Kekalahan Yang Barusan Dialami Terlihat Lim Co Melampiaskan Amarah Pada Lin Bau Yang Merupakan Murid Pertamanya Karena Dendam Masa Lalu Belum Menghilang Lim Co Kemudian Menanyakan Info Keberadaan Mantan Suaminya Nah Disini Nampak Nonayun Tiba-tiba Merasakan Khawatir Akan Sumpah Lim Co 10 Tahun Yang Silam Yang Akan Datang Untuk Membalaskan Dendam Dan Benar Saja Atas Perintah Nonali Inilah Lin Bau Datang Menyerang Untuk meregut Nyawa Mereka Berdua Terdesak Untungnya Nonasang Datang Melesat Membantu Pendekar Lu Untuk Mengalahkan Lin Bau Sadar Jika Teknik Kung Punya Kalah Telak Lin Bau Memilih Pergi Untuk Melapar Memberitahu Pada Sang Guru Sambil Menikmati Kopi Hangat Nonasang Mulai Bercerita Bahwa Kedatangannya Menemui Nonayun Tak lain Untuk Mencari Suaminya Sebab 10 tahun Terakhir Semenjak Pendeta Yideng Tewas Pendekartong Mulai Menjadi Takwaras Yang Tetap Tergila-gila Dengan Persona Kecantikan Nonayun Sadar Jika Saat Ini Lim Mocho Akan Segera Datang Mereka Memilih Untuk Menyelamatkan Diri Dengan Pergi Sejauh Mungkin Dan Menyampingkan Urusan Mencari Kepergian Pendekartong Namun Di Pertengahan Jalan Taksi Kabur Mereka Diketai Oleh Lim Mocho Yang Seketika Melesatkan Serangan Atas Dendam Rasa Sakit 10 tahun Yang Ia Rasakan Disini Lim Mocho Menggeretak Pendekarlo Dengan Mengatakan Rasa Sakit Hatinya Akan Hilang Jika Dirinya Dapat Melihat Kematian Nonayun Untuk Itu Lim Mocho Memberi Kesempatan Sehari Agar Pendekarlo Dapat Membunuh Istri Dan Anaknya Jika Tidak Dirinya Lah Yang Akan Mencacah Cacah Mereka Semua Bingung Memikirkan Ambisi Nonali Akhirnya Nonayun Dan Pendekarlo Sepakat Melakukan Bunuh Diri Agar Terbebas Dari Dendam Lim Mocho Disini Mereka Juga Menitipkan Anaknya Yang Bernama Yuan Er Dan Keponakannya Ying Er Pada Nonasan Agar Dapat Ia Selamatkan Dan Dibawa Pergi Namun Hal Itu Lambat Mereka Lakukan Sebab Lim Mocho Sudah Datang Hadir Di Tengah Tengah Mereka Dalam Kondisi Terdesak Dan Tak Lagi Mampu Melawan Untungnya Pendekartong Datang Sebagai Pahlawan Kesiangan Memiliki Kesempatan Untuk Kabur Nonasan Membawa Anak-anak Mencari Tempat Aman Untuk Bersembunyi Nampak Disini Kemampuan Kungfu Pendekartong Dapat Dikalahkan Oleh Lim Mocho Yang Membuat Dirinya Tak Lagi Mampu Melakukan Perlawanan Nanayan Yang Sudah Bertekad Melakukan Bunuh Diri Akhirnya Ia Mengakhiri Hidupnya Dengan Menarik Pedang Milik Suaminya Tak Sebatas Itu Pendekartong Juga Melakukan Hal Serupa Menarik Pedang Lim Mocho Untuk Menyusul Kematian Sang Istri Di Pertengahan Jalan Langkah Kaki Nonasan Terhenti Di Saat Melihat Seorang Bocah Yang Terikat Meminta Pertolongan Bocah Itu Ialah Anak Yang Kang Yang Bernama Yang Guo Atau Lebih Kenalnya Disebut Dengan Yoko Merasa Kasihan Di Saat Hendak Membantu Tiba 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 Mereka Terprosot Masuk Kedalam Lubang Lumpur Hidup Yang Ternyata Disini Yoko Sengaja Menjebak Mereka Semua Disini Yoko Mengatakan Bersedia Membantu Mereka Keluar Asalkan Memberikan Uang Yang Banyak Untuknya Untungnya Tindakan Jahil Yoko Dapat Dihentikan Oleh Guofu Yang Merupakan Anak Goujing Dan Huang Di Waktu Yang Hampir Bersamaan Salah Satu Pendekar Yang Yang Bernama Tetu Aki Juga Datang Membantu Nonasan Dan Yang Lainya Keluar Dari Lumpur Hidup Karena Ikatan Batin Antara Tetu Aki Dengan Pendeka Yideng Sangatlah Kuat Tentu Dirinya Mengetahui Bahwa Nonasan Ialah Murid Si Pendeta Yideng Disini Nonasan Meminta Pertolongan Pada Tetu Aki Agar Bisa Menghentikan Kejahatan Limocco Dengar Kenyataan Tersebut Seketika Tetu Aki Melesat Pergi Dari Sana Di Sisi Lain Terlihat Limocco Berteriak Kencang Penuh Penyesalan Sebab Seorang Pria Yang Sangat Iasa Yang Memelih Mati Daripada Hidup Bersama Seranjang Dengan Disini Limocco Kemudian Menghampiri Pendek Kartong Untuk Ia Gunakan Sebagai Alat Pelampiasan Rasa Kecewanya Untungnya Tetu Aki Datang Tepat Waktu Menggagalkan Serangan Limocco Yang Hendak Membunuh Pendekar Tong Mengerti Jika Tetu Aki Merupakan Master Sesepu Guru Pendekar Gaujing Yang Menikah Dengan Huang Rong Dari Perguruan Bunga Persi Timur Ia Memilih Kabur Pergi Dari Hadapannya Singkat Cerita Keesokan Paginya Terlihat Tetu Aki Membawa Pendekar Tong Di Sebuah Bubuk Tua Disini Tetu Aki Menjelaskan Jika Pendekar Tong Kecil Kemungkinan Untuk Bertahan Hidup Sebab Ia Terkena Racun Jarum Pembuku Jiwa Karena Tak ingin Hal itu Terjadi Don Asan Memilih Untuk Menghisap Racun Suaminya Agar Dapat Bertahan Hidup Tentu Disini Don Asan Mengorbankan Nyawanya Demi Pendekar Tong Suami Yang Paling Ia Cinta Paham Jika Tindakan Yang Dilakukan Istrinya Sangatlah Bodoh Pendekar Tong Tiba Menangis Histeris Sebab Dirinya Seringkali Mengecewakan Hati Bahkan Perasaan Nonasan Nonasan Yang Mendapat Info Bawa Di Bawah Lembah Gunung Terdapat Tanaman Herbal Berdaun Biru Yang Berkasiat Mampu Mentok Sin Segala Racun Ia Meminta Suaminya Pergi Mengambil Untuk Nya Tak Lama Dari Kepergian Pendekar Tong Sebelum Menghembuskan Nafas Terakhir Nonasan Meminta Tetu Hake Menjaga Dan Mengajarkan Teknik Kung Fu Untuk Kedua Anaknya Waktu Yang Hampir Bersamaan Inilah Nemocho Juga Datang Meminta Agar Tetu Hake Dapat Menyerahkan Yuan Er Dan Ying Er Untuk Nya Mendengarkan Permintaan Tersebut Tetu Hake Mengatakan Tak Semudah Itu Berguso Melihat Jika Kakeknya Terdesak Wolf Memanggil Kedua Burung Raja Wali Agar Titik Fokus Limucho Teralihkan Namun Dengan Ceroboh Yuan Er Dan Ying Er Malah Ikut Parti Menyerang Yang Membuat Mereka Berdua Tertangkap Tercekik Oleh Limucho Di Saat Hendak Menghabisi Nyawa Mereka Aksi Limucho Seketika Terhenti Di Saat Melihat Kenjahit Kenangan Miliknya Terkalung Di Leher Kedua Boca Tersebut Melihat Keadaan Yang Semakin Terdesak Dari Kejauhan Yoko Berusaha Memancing Karena Diejek Dikatakan Sebagai Pendek Karendahan Tentu Limucho Tak Segan Datang Untuk Memberi Pelajaran Pada Boca Tersebut Merasa Senang Melihat Limucho Terjebak Yoko Dengan Percaya Diri Mengatakan Bahwa Dirinya Harus Disebut Sebagai Seorang Pahlawan Sudah Cukup Untuk Bermain Terlihat Sangkar Jebakan Buatan Yoko Dengan Sangat Mudah Limucho Hancurkan Cukup Dengan Sekali Tarikan Nafas Dalam Mode Bahaya Inilah Yoko Terkenajar Meracun Pembuku Jiwa Di Saat Hendak Kabur Dari Hadapan Limucho Beruntungnya Wangrong Datang Tepat Waktu Berkat Pesan Burung Raja Wali Yang Dikirim Oleh Anaknya Mengerti Jika Limucho Ialah Sosok Pendekar Rungkat Wangrong Mengatakan Jika Hadirnya Akan Membantu Merias Penampilan Limucho Agar Terlihat Lebih Cantik Dari Sebelumnya Dari Kejauhan Goujing Yang Melihat Limucho Memiliki Rencana Dan Siasat Lain Ia Pun Mengluarkan Jurus Pukulan Tapak Penakluk Naga Untuk Menepis Racun Jarum Pembuku Jiwa Yang Dilesatkan Olah Limucho Singkat Cerita Terat Yoko Berjalan Dengan Penuh Enjay Tanpa Beban Di Sana Sebab Ia Usai Menjual Ying Er Demi Mendapatkan Uang Untuk Bertahan Hidup Sesaat Berjalan Sambil Belanja Bak Pau Di Pasar Yoko Menengar Keributan Para Warga Yang Sedang Menghakimi Seorang Pendekar Gila Karena Ketahuan Telah Mencuri Seekor Anak Ayam Teringgan Jika dirinya Pernah Bernasib Sama Dipukul Akibat Ketahu Ketahu Kue Bapau Akhirnya Ia Melerai Para Warga Dengan Memberinya Uang Sebagai Ganti Dari Ayam Yang Telah Dicuri Oleh Si Orang Gila Tersebut Dan Di Saat Hendak Pergi Seketika Yoko Terjatuh Pengisan Efek Dari Garum Racun Pembuku Jiwa Yang Sudah Mulai Bereaksi Sadar Jika Nyawa Boca Tersebut Terancam Oyang Feng Membawa Yoko Pergi Untuk Dapat Ia Obati Karena Racun Tersebut Sudah Menyebar Kesaraf Di Dalam Tubuh Yoko Oyang Feng Sipendekar Racun Barat Hanya Mampu Mentransfer Energi Tenaga Dalam Murni Untuk Memperlambat Racun Beriaksi Sebagai Ungkapan Rasa Terima Kasih Oyang Feng Mengatakan Di Hadapan Yoko Jika Saat Ini Dirimu Ialah Diriku Yang Artinya Yoko Diangkat Oleh Si Pendekar Racun Barat Oyang Feng Sebagai Anak Angkatnya Tak Ingin Anak Angkatnya Menderita Racun Mematikan Oyang Feng Mulai Melatih Yoko Teknik Kung Fukodo Agar Yoko Bisa Mengeluarkan Racun Darum Pembuku Jiwa Setelah Yoko Benar Benar Menguasai Teknik Kung Fukodo Yang Diajarkan Oleh Nya Terima Terima kasih telah menonton!